Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi siang sore, tergantung audiens yang mendengarkannya. Kali ini saya hendak mempresentasikan hasil penelitian dasar semester genap tahun 2022. Saya akan share screen. Pertama kali saya mengambil citra, citra satelit dari Google Earth untuk daerah Telkom University. Citra ini saya georeferensikan atau saya sesuaikan lokasi baik latitude maupun langitude di kondisi sebenarnya. Nah ini nanti makanya citra ini ekstensinya TIF, artinya sudah disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di muka bumi. Nah ini setelah itu saya lakukan proses labeling. Saya labelkan kelas-kelasnya apakah bangunan, apakah jalan, apakah pohon, apakah daerah grass, ataupun daerah kosong. Nah ini saya labelingkan tujuannya nanti untuk proses klasifikasi menggunakan model machine learning. Setelah itu saya lakukan proses segmentasi dengan menggunakan OBIA. Di sini saya segmentasikan citranya. Jadi secara langsung parameternya terlebih dahulu sudah saya atur sedemikian rupa sehingga dia melakukan proses segmentasi objek-objek di dalam citra tersebut. Lalu di sini juga ada statistiknya di mana nanti kalau statistiknya kita bisa lihat ada atribut apa saja dalam statistik ini. Nah di sini yang akan digunakan untuk proses klasifikasi. Klasifikasi ataupun segmentasi. Kemudian join layer ini saya gunakan untuk mengatur parameter di dalam klasifikasi. Kemudian dari proses join layer ini langsung menggunakan klasifikasi, menggunakan model machine learning. Di sini ada lima kelas. Ada kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima yang menandakan objek tertentu di dalam citra. Di sini warna hijau, nanti dia akan klasifikasikan. Di sini ada warna hijau, warna ungu, warna orange, warna biru, serta warna coklat. Jadi sudah bisa diklasifikasikan citranya berdasarkan segmentasi klasifikasi berbasiskan objek. Dari klasifikasi ini nanti kita akan bisa melihat berapa luas luas bangunan, berapa luas jalan, berapa luas tumbuhan, dan kelas-kelas yang lain yang kita ingin peroleh datanya. Sekian presentasi saya untuk menunjang laporan akhir penelitian dasar dan penelitian yang akan selanjutnya akan dikembangkan lagi sehingga untuk menghasilkan Metaverse Campus yang lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.